Dari Denada pindah ke kejadian yang menimpa Farhat Abbas dan juga Ahmad Dhani nih. Walaupun Farhat Abbas sudah ditetapkan sebagai tahanan kota, tapi dia masih berkomentar pedes loh lewat akun Twitternya ternyata. Dan hal itu membuat Ahmad Dhani geram hingga akhirnya mendatangi kejaksaan tinggi DKI Jakarta. Ditetapkannya Farhat menjadi tahanan kota sejak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukannya ditolak oleh Majelis Hakim pada 30 September lalu, rupanya tidak membuat Farhat jerah. Karena hingga kini Farhat masih terus terlihat melontarkan komentar pedes untuk Ahmad Dhani melalui akun Twitternya. Kesal dengan sikap Farhat, Ahmad Dhani dengan didampingi kuasa hukumnya Ram dan Alamsyah kemarin terlihat mendatangi kejaksaan tinggi DKI Jakarta untuk menyampaikan surat bukti terbaru Kicawan Farhat Abbas. Datang ke kejaksaan tinggi DKI Jakarta dan ketemu dengan Pak Kajati. Dan Mas Ahmad Dhani menyampaikan surat yang intinya bahwa beliau keberatan atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh yang berusaha yaitu FH. Itu menyampaikan itu, intinya begitu ya. Suratnya saya terima, sudah saya terima. Yang intinya begitu ya, suratnya keberatan. Yang berusaha angkutan itu masih, berusaha Twitternya masih, intinya begitu. Oh iya tadi, mau nyerahin ternyata Pak Kajati. Pak Kajatinya kan ada, jadi kita ketemu Pak Kajati juga. Si Naturami, Pak Kajati kan kita bilang terima kasih bahwa kasusnya ini akhirnya bisa sampai B21. Akhirnya kan Farhat sudah jadi tahanan kota kan. Menjadi tahanan kota itu sebenarnya ya nggak enak kan, nggak boleh keluar kota. Jadi kalau misalnya ada yang tahu sodara tersangka ini keluar kota, silakan lapor. Karena dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sodara tersangka ini akan segera dibawa ke pengadilan. Belum, karena kita tadi belum bahas surat ya, baru nyerahin surat aja. Cuman baru, 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 apa? Baru preambul aja tadi. Jadi kita baru nyerahin surat. Nanti bagaimana, bagaimana ya kita serahkan saja kepada Kejaksaan Tinggi yang mewakili negara untuk memproses kasus ini. Meski penyerahan bukti baru ke Kajati dianggap salah tempat, Dhani mengaku akan kembali memproses bukti kicauan Farhat dengan kembali melakukan langkah hukum pelaporan ke pihak kepolisian. Ya, tadi saya kasih laporan tentang bukti baru, tapi Kejaksaan lebih menyarankan itu dilaporkan ke polisi lagi. Dilaporkan ke polisi lagi. Tak ada masalah dilaporkan ke polisi lagi. Dan kita akan melaporkan lagi ke polisi tentang bukti baru lagi tadi. Terkait ke kicauan lagi tentang, ya intinya melakukan pelanggaran yang sama lah. Intinya pelanggaran yang sama kalau dalam bahasa Inggrisnya itu over and over again. Rasa kesal Dhani atas ke kicauan Farhat yang dianggap menyakiti dirinya akhirnya mulai meredah ketika ia mendengar janji dari pihak Kejati yang akan segera memproses Farhat di persidangan. Tadi saya diceritain sama Kak Kejati juga bahwa Kejaksaan ini kenapa tidak buru-buru menjadikan proses ini menjadi P21 sehingga masuk pengadilan karena Kejaksaan ini mau teliti dan terlapor ini harus benar-benar terjerat undang-undang IT ini, ATA ini. Tadi saya dikasih tahu sama Kejati bahwa kasus ini dalam waktu tempoh 20 hari akan segera sidang udah. Jadi nggak menunggu lama. Semoga saja proses persidangan kasus yang bergulir sejak akhir tahun 2014 ini dapat menghasilkan sebuah putusan yang seadil-adilnya. Nah, bukan membaik ya. Nata lagi dan lagi. Lagi panas. Lagi panas. Dan yang pastinya kami nanti akan memberikan update-nya untuk Anda. Bukannya mau ngompor-ngomporin, tapi supaya jelas. Karena ini kan udah masuk ke ranah hukum juga kan.